Jangan takut, jangan takut, jangan takut Jangan takut, jangan takut, jangan takut Kita selalu ngamal, takut Eh, kabur saja, takutlah Jangan, jangan gentar untuk menyatakan yang benar, Pak Ya, karena Udin, karena Udin itu menipu kanan kiri, Pak Kepada orang Kristen juga nipu Kepada orang Muslim menghina-hina, menghujat-hujat Kekristenan juga ditipu sama dia, Pak Seolah-olah, seolah-olah dia itu mewakili Kristen Seolah-olah jadi pahlawannya Kristen Padahal nipu semua, gitu loh, Pak Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen Di Kristen aja banyak penipu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil ambiyai wal mursalin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Ikhwanfillah rahimahkumullah sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun berada Berjumpa kembali di Bintang Wall Love Channel Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua umat Islam dimanapun berada Selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat kabar terbaru Saifuddin Ibrahim ya Viral beberapa hari ini Ternyata diduga Saifuddin Ibrahim adalah mantan maling motor Hal tersebut diungkap oleh temannya Teman dari Saifuddin Ibrahim di masa dulu ketika masih di Al-Zaitun Tetapi disini kita akan kupas bagaimanakah pendapat dari pihak kekristenan sendiri Yaitu dari pendeta Hendri Tan Dianta Yang ternyata juga mengetahui sepak terjang daripada si penlista agama Saifuddin Ibrahim ini Sahabat hal apakah yang akan dibongkar oleh pendeta Hendri Tan Dianta tentang Saifuddin Ibrahim Nanti kita akan simak ya statement dari pendeta Hendri Tan Dianta Tetapi sebelumnya mari kita simak video yang berikut ini Jawaban yang konsisten terhadap pertanyaan-pertanyaan Terpenting yang dapat kita tanyakan Mengapa kita disini Bagaimana kita dapat mengatasi rasa takut Jangan takut Alkitab selalu ngamal takut Eh kabur saja Eh kabur saja Eh kabur saja Takutlah Enggak ada Yang ada juga Yesus bilang begini Kalau kamu dianiaya di satu kota Pindah ke kota lain Itu bukan kabur Saya ini bukan kabur Tetapi saya gak boleh dong datang kembali ke Indonesia Lalu saya dihukum disana Dimasukkan ke dalam penjara Itu bukan cara Alkitab Sudah kabur Takut terus lempar framing Inilah Saifuddin Ibrahim ya Jelas sekali viral beberapa bulan yang lalu Saifuddin Ibrahim ini diduga kabur ke luar negeri Yaitu ke Amerika Serikat Karena dia Menggelapkan dana Atau donasi yang terkumpul Dari hasil sumbangan Yang sedianya akan diberikan kepada MKJ Tetapi Ketika itu Beredar sangat viral sekali ya Itulah yang lalu membuat Saifuddin Ibrahim kabur Membawa uang donasi tersebut ke Amerika Dan disini sangat jelas sekali Saifuddin Ibrahim melempar framing Katanya tidak boleh pulang ke Indonesia Itulah framing jahat yang sangat luar biasa Yang ditebarkan oleh Saifuddin Ibrahim Bahkan kata Saifuddin Ibrahim sendiri Dia pernah dijemput oleh polisi ya Jenderal berbintang Tetapi Saifuddin Ibrahim ketakutan disitu Bilangnya jangan takut Jangan takut Jangan takut Itu untuk menghibur diri Saifuddin Ibrahim saja Hal tersebut jelas Justru menampakkan bahwa Saifuddin Ibrahim dalam posisi Yang sangat ketakutan sekarang ini Dan lempar framing ketika tidak boleh pulang ke Indonesia Karena apa? Di akhir kalimat dia menyatakan juga Karena dia takut Jika pulang ke Indonesia Pasti pintu penjara sudah menanti Itulah ya manusia penakut Kabur ke luar negeri Dan lalu melempar framing yang tidak karu-karuan Itulah Saifuddin Ibrahim Lain di mulut Lain di kenyataan Pak Ahmad Jangan Jangan gentar untuk Menyatakan yang benar Pak Ya Karena Udin Karena Udin itu Menipu kanan kiri Pak Kepada orang Kristen juga nipu Kepada orang Muslim Menghina-hina Menghujat-hujat Kekristenan juga ditipu sama dia Pak Seolah-olah Seolah-olah Dia itu mewakili Kristen Seolah-olah Jadi pahlawannya Kristen Padahal itu semua Gitu loh Pak Ya Di sebuah percakapan Dari channel Al-Ayubi Disitu ada Pendeta Hendri Tandianta Yang sedang Menasihati Bapak Ahmad itu ya Bapak Ahmad ini adalah Teman dari Saifuddin Ibrahim Orang yang mengerti Bagaimana kah sepak terjang Saifuddin Ibrahim Ketika dulu Masih di Al-Zaitun ya Pendeta Hendri Tand Berpesan kepada Pak Ahmad Jangan takut Jangan gentar Saifuddin Ibrahim itu Memang adalah Seorang penipu Terhadap umat Islam Selalu menista Menghina Dan melecehkan Agama Islam Bukan hanya kepada Agama Islam saja Ternyata Kepada umat Kristen Saifuddin Ibrahim itu Menipu kanan kiri Itu kata Pendeta Hendri Tand Nah sahabat itulah ya Dari pihak Kekristenan sendiri Dari Pendeta Hendri Tand Ternyata juga Membongkar Bagaimanakah Sepak terjang Dari Saifuddin Ibrahim Yang tukang Tipu tersebut Tidak usah Sudah usah Sudah usah Masuk Kristen Di Kristen Aja banyak penipu Kalau kita ingat Pesan viral Yang sudah Sangat fenomenal Ini ya Keluar dari mulut Saifuddin Ibrahim Sendiri Yang berpesan Kepada semua orang Tidak usah Tidak usah Masuk Kristen Di Kristen Banyak penipu Ternyata terbukti Menurut Pendeta Hendri Tand Dianta Justru Saifuddin Ibrahim Inilah Sang penipu Menipu Kanan kiri Menipu Umat Kristen Yang lain Belum lagi Terhadap Agama Islam Yang sungguh-sungguh Sangat luar biasa Dengan apa Yang dilakukan Selama ini Berupa Pelecehan Penghinaan Penistaan Agama Ternyata Di internal Kekristenan sendiri Saifuddin Ibrahim Ini adalah Seorang Penipu Jadi Pesan viral Yang sungguh Sangat fenomenal Ini harus Kita tetap Viralkan Tetap Kita gaungkan Pesan keluar Dari mulut Saifuddin Ibrahim Sendiri Tidak usah Tidak usah Masuk Kristen Di Kristen Banyak penipu Eh Ternyata Yang berpesan Seperti itu Adalah Si penipu Itu sendiri Nah Inilah Sahabat-sahabat Ya Makanya Kenapa Dari umat Kristen Ya Menurut pendeta Hendritan Juga Saifuddin Ibrahim Berusaha Atau sok Menjadi Pahlawan Bagi Kekristenan Tetapi Realita Yang ada Justru Saifuddin Ibrahim Adalah Blunder Terbesar Bagi Kekristenan Oke Sabar Sekedar Hiburan Mudah-mudahan Terhibur Dan Bermanfaat Jazakumullah Khairan Khasiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekristenan